Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Termasuk seperti pesantren Miftahul Ulung ini. Kader-kader yang lahir dari pesantren ini bukan sekedar cerdas intelektualnya, tapi juga cerdas spiritualnya. Artinya, sebuah pendidikan, lembaga pendidikan yang mampu menggabungkan antara ilmu dan khasyatullah. Antara ikhra dan bismirobbik. Ilmu tanpa bismirobbik, tanpa khasyatullah. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwetkan sebuah hadis. Dalam kitabnya, Iktidakul Ilmi Al-Amal menyebutkan Begitu juga sahibu taifah, Al-Sheikh Abdul Qasim Al-Junaidi meriwetkan seperti dawuh yang diriwetkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi tadi. Artinya, di dunia ini ada dua kejulasan. Ada dua hal-hal yang melampaui batas. Mungkin arti julas banyak yang belum begitu paham atau belum populer. Tapi kalau saya artikan julas ini dengan arti selingkuh, insya Allah banyak yang paham. Karena kata selingkuh itu sudah begitu viral dan bisa difaham. Artinya, di dunia ini ada dua perselingkuhan. Ada dua perselingkuhan. Tuhya'nun fil'alim. Pertama, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan ini bisa selingkuh. Ilmu pengetahuan ini bisa melampaui batas. Kalau sudah ilmu pengetahuan selingkuh, insya Allah, rusak dunia ini. Kita kenal di RRT, di Jepang, bahkan di Sepanyol, para profesor-profesor yang menguasai ilmu Aiti. Ilmunya bukan untuk kemasalahan umat, tapi untuk menciptakan boneka-boneka cantik. Boneka-boneka yang dianggapnya ini bisa ngembali ciptaan Allah dengan sepatu naga dan pikirannya. Mereka menciptakan boneka-boneka itu dilapisi kulit-kulit silikon pilihan sehingga dianggap sudah bisa menandini kulit-kulit ciptaan Allah. Halusnya luar biasa. full breast body tanpa dempula. Jadi orang pegang saja kepleset. Dan akhirnya dibekali dengan inteligence air apa itu namanya? Artificial intelligence yakni kecerdasan ciptaan. Sehingga salah satu diantara mereka telah menyiapkan boneka-boneka ini yang sudah persis dengan manusia sulit kita membedakan 10 tahun lagi akan dilonsi dilepas di tengah kota tempat keramaian di pasar-pasar bahkan di sekitar sekolah madrasa mungkin di distrik pesantren untuk mengganggu menggoda untuk menawarkan dengan pria dirahinya menawarkan kepuasan nafsu ini tinggal 10 tahun lagi janji mereka oleh karena itu kalau generasi kita tidak segera kita pendengi dengan moralitas spiritual yang kuat dan saat sekarang ini hanya bodoh pesantren yang mampu memproduksi kader-kader yang terbaik atau pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh bodoh pesantren atau yang dekat-dekat dengan bodoh pesantren harapan inilah satu-satunya saat ini yang kita harapkan apalagi tahun 2030 sebagai puncak daripada bonus demografi yang sudah diimpikan menjadi khayalan besar bagi anak bangsa karena saat itulah usia produktif intelektualnya luar biasa keterampilan mereka miliki skill-skill telah mereka persiapkan tapi kecerdasan intelektual spiritualnya kecerdasan hatinya tidak mendampingi maka ini termasuk lah khairan fihadal alim karena ilmu annafe walaliyan basit fisodri ilmu yang yang basit yang menyebar dalam dada memberikan penerangan ini adalah ilmu annafe alaliyan basit fisodri su'a'uh jadi penerangannya penjelasannya telah memperluas dada ini yang di dalam dada inilah ada hati sehingga dia tercerahkan pikiran-pikirannya tercerahkan apalagi di situasi yang ini rasulullah sallallahu sallallahu sallam telah menyatakan dalam suatu hadis yang sofi la ta'is sa'ah hatta yati ala al-nas zamanun la yati al-qatil fi maqadil walal maktul fi maqadil melihat hadis ini ngeri apakah sudah masuk sikan persen atau masih diambang pintu masuk atau sudah terlalu dalam kita tidak tahu karena di situ digambarkan semua la yati al-qatil fi maqadil walal maktul fi maqadil seorang membunuh orang lain dia tidak tahu apa motivasinya apa penyebabnya apa doangannya membunuh orang yang terbunuh pun tidak tahu walal maktul fi maqadil kenapa saya dibunuh apa salah saya tidak tahu sama-sama tidak tahu kenapa karena situasinya sudah terjadi semikian rupa karena situasi dan zamannya sulitnya generasi-generasi membedakan mana hak dan mana yang batin mana benar mana yang salah sehingga dia sulit keluar dari lingkaran ini dan menganggap disitulah kebenaran apa yang sampaikan sampai membunuh orang dengan takbir sekarang sudah banyak dimana-mana membunuh orang pakai takbir kekerasan dan kekejaman dianggap identik dengan dakwat apalagi kalau kita ingat dawuhnya sahabat Abdullah bin Masbud beliau menyatakan yang artinya lebih mikir bagaimana keadaan kalian manakal fitnah ini sudah seperti pakaian kalian kita semua mengenakan pakaian ada pakaian lengkap pakaian setengah lengkap ada pakaian yang kurang lengkap sehingga terjadi disana ada nyonya-nyonya ongkep ada pupu ler pupu yang jiler-ler katanya bahkan kata ada sekreja sekitar wilayah jadah katanya mereka pakaian juga tapi pakaian dalam saja artinya kita sudah tidak bisa melepaskan diri pakaian beliau menyatakan bagaimana kalian manakala fitnah ini sudah seperti bagian tas penyerupaan yang luar biasa dari sahab kardul di muslim artinya kita sudah bisa melepas anak-anak kita tumbuh dalam fitnah yang sepul yang tua generasi tua pun tua di dalam fitnah sehingga masyarakat menganggap utah dan sunatan dianggap ini sudah sunnah fitnah itu adalah sunnah ini dawunya sahabat Abdullah bin Abbas yang berhukum hadis marfu beliau tidak mungkin dawu seperti ini kalau ini tidak ajaran dari Rasulullah s.a.w. karena sahabat semua itu adil manakala fitnah ini di hujirat dinahimun kari mau dirubah diluruskan kolu ittahadaha ittahadaha kolu hujirat sunnah apa yang dia dapatkan sebuah protes bahkan pembulian pembulian sunnah mau dirubah sunnah mau dirubah padahal yang dirubah itu fitnah kapan itu terjadi agak panjang hatinya tidak tahabat il ulama manakah ulamanya banyak yang sudah kukum dan pada akhirnya dunia dunia dicari dengan atas nama agama ngeri kita di luar tapi kalau kita ada di lalu serenten insyaallah inilah kader-kader yang akan menjadi juru penerang memberikan sebuah penjelasan penerangan solusi dan kehidupan saya melihat ratusan calon-calon guru yang ditugaskan ini tampak wajah-wajah yang jernih yang tulus dan disitulah kekuatan-kekuatan ilmu apalagi dikirim ke berbagai tempat yang memang sangat membutuhkan juru penerang yang memberikan pencerahan pada untuk nanting kembali mereka yang sudah di dalam kubangan sebuah situasi yang sulit situasi yang orang sudah tidak bisa membedakan sehingga hukumnya pembunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka kenapa? karena sudah tidak bisa lepas daripada lingkungan-lingkungan yang semua karena sudah begitu kuat al-ihtilaf wal-ihtilaf antara amanat dan oniman dia sudah tidak bisa membedakan karena Islam ini adalah merupakan simbol ilmu pengetahuan yang tak tertanjang sampai peristiwa Islam itulah merupakan lambang yang sampai sekarang ini pun belum pernah ilmu pengetahuan bisa mendekati harapan harapan kita walaupun di tempat tugas tetap ikhra ini perintah membaca ini terus kita budayakan mungkin membacanya sudah berbeda dengan membaca waktu di pesantren tapi membacanya membaca situasi kondisi masyarakat setempat bagaimana caranya bisa untuk memberikan solusi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita sudah tahu di luar referensi-referensi kebanyakan sudah referensi huat bukan renfei yang sebenarnya ketidakbenaran justru sekarang menjadi panglimah ini yang harus bisa kita netralisir kembali mudah-mudahan tugas-tugas daripada para asatid yang segera ditugaskan oleh Allah diberikan kemudahan pelancaran di tengah-tengah masyarakat yang mungkin berbeda budaya dan kesenangan adat ini bisa dinetralisir bisa beradaptasi menuju sebuah kebaikan menuju apa yang menjadi misi kita di dalam mengimbang sebuah tugas yang sangat mulia ini ini yang bisa kami sampaikan semoga sedikit ada nilai tambah dalam kehidupan kita demikian yang kurang yang bisa misalkan korang maaf mumpung masih dalam syawal saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati